DPP PDI Perjuangan atau PDIP mencabut laporan terhadap Akademisi Roki Gerung di Bares Lim Polri. Adapun laporan yang dicabut ialah terkait penyebaran ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Informasi itu dibenarkan Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDIP Johannes Lumbantobi, Jumat 8 Desember 2023. Ia menjelaskan pencabutan itu dilakukan dengan menyerahkan surat kepada kepolisian pada Senin 4 Desember 2023. Sebelumnya Roki Gerung dilaporkan oleh sejumlah elemen masyarakat di beberapa wilayah. Di Bares Lim Polri, salah satu pelapor yakni Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Laporan yang diterima penyidik terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Salah satu pernyataan Roki yang dinilai sebagai ujaran kebencian ialah soal upaya Presiden Jokowi Dodo untuk melakukan penundaan pemilu 2024 serta tidak mendukung kaum buruh. Sebelumnya menurut Johanes saat ini, Jokowi sebagai Presiden sudah tidak konsentrasi mengurus dan menjaga kepentingan rakyat. Hal ini menurut Johanes tampak dari situasi politik yang dinilainya sedang tidak sehat. Johanes menyampaikan salah satu indikator situasi politik yang tidak sehat terkait putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 Garis Miring PUU Strip 21 Garis Miring 2023 soal persyaratan batas usia Capres dan Cawapres. Putusan ini dibuat ketika Ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, menjadi Ketua MK. Belakangan Anwar pun terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Lewat putusan itu, Wali Kota Surakarta sekaligus anak sulung Jokowi, Gibran Raka Bumi Raka, maju menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Sudianto. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.